Halo Assalamualaikum Harian Sederhana TV disini Kali ini saya akan masak Udang asam manis Ala restoran Bahan dasarnya Disini saya menggunakan Udang segar Yang sudah saya bersihkan Kemudian Untuk bahan celupan tepungnya Tepung basahnya Disini saya menggunakan Satu butir telur Kemudian Lapan sendok Tepung beras Kemudian untuk bumbu halusnya Disini saya menggunakan Bawang putih bubuk Ketumbar bubuk Kunyit bubuk Garam Dan penyedap rasa Disini saya juga menggunakan Tepung serbaguna Sesuai selera ya Tengok nanti kekentalannya Akan kita Kentalkan dengan Tepung serbaguna ini Terima kasih ya teman 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 yang sudah mau mengklik video saya Untuk yang baru bergabung Sudi kiranya pencet tombol like Subscribe Dan kalau kalian suka Share ke teman teman Dan ditunggu komennya Terima kasih Kemudian Kemudian saya buat Adonan tepungnya ya Masukkan Bawang putih bubuk Ketumbar bubuk Kunyit bubuk Garam Sesuai selera Penyedap rasa Sesuai selera Beri sedikit air Kemudian Masukkan tepung berasnya Kemudian tepung serbagunanya Sedikit dulu Saya menggunakan ini ya Kadoan adonan saya Dipinjem tetangga Segen mau mintanya lagi Ntar besok tunggu dipulangi Sendirilah Masukkan sedikit lagi air Oke dia seperti ini Tidak terlalu kental Tidak terlalu cair Sudah Tinggal kita panaskan minyak Setelah minyaknya panas Kemudian Masukkan udangnya Goreng udangnya Satu persatu Tapatun Soong Salamat datang Tidak terlalu cair Terima kasih telah mencukru Dan żeet selamat menikmati 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 bawang bombay kemudian saus cabe kemudian daun bawang di sini saya menggunakan gula-gula pasir garam penyedap rasa sesuai selera masing-masing ya Oke lanjut aja kita buat sausnya masukkan mentega cairkan kemudian masukkan bawang merah bawang putihnya tumis sampai harum kerumutu suhu gerai üst kemudian masukkan daun bawangnya tumis sampai layu kemudian sausnya masukkan kemudian beri sedikit air biar nanti gula garamnya mudah larut kemudian disini tadi saya lupa ya menambahkan saus tiram dan saus teriyaki disini saya pakainya satu saset-saset ini kemudian teriyakinya masukkan satu saset juga kemudian gula pasir, garam penyedap rasa sesuai selera kita masak sebentar ya kalau teman-teman ingin menambahkan lada bubuk juga boleh cuma disini saya memang tidak pakai ada yang tidak terlalu suka dengan lada jadi saya mengikuti selera selera aja jangan lupa dirasain ya oke mantap rasanya pas oke kita masak tunggu sebentar ya sampai dia minyaknya keluar sebentar aja nih sebentar lagi oke setelah kentalnya pekat begini berarti dia sudah mateng ya aroma wanginya minyaknya pun sudah keluar oke selesai sudah matikan kompornya